Itu yang kita hadirkan dari awal, kalau itu bisa, maka itu yang paling utama, tanpa harus melafadkan. Kesimpulannya, satu, pertama, melafadkan niat itu bukan niat, tapi hanya membantu menguatkan niat. Jadi bagi yang mengamalkan, melafadkan, usholi dan sebagainya, mohon maaf, jangan dipahami lafad itu sebagai niat, yang kalau tidak usholi, tidak sah sholatnya. Usholi tidak sah sholatnya, itu salah cara berfikirnya, keliru, karena melafadkan itu bukan niat. Jadi kalau anda bermakmum di belakang imam yang tidak usholi, jangan disimpulkan imamnya tidak sah sholatnya. Imamnya, kemudian mulai menghadap kiblat, lu bertakbir, Allahuakbar, menyimpang tidak usholi. Kenapa? Karena umumnya tidak berkata saya akan sholat, dia cuma berkata Allahuakbar. Usholi itu kan saya akan sholat, dia tidak berniat tuh, tidak usholi, dia hanya Allahuakbar. Dia lupa kalau sholat dibuka dengan kalimat Allahuakbar, niatnya di dalam hati. Siapa yang bilang? Nabi yang menyampaikan itu. Contohnya, Imam Ash-Shafi'i bahkan menuliskan dalam kitabnya. Jadi begitu mengatakan Allahuakbar, hatinya mengilingi dengan niat. Belas? Yang kedua, lafad ini sebetulnya tidak diatur dalam kalimat-kalimat yang khusus. Ya, kenapa? Karena dikaitkan dengan ibadah yang dikerjakan. Karena itu sepanjang lafadnya ada untuk menguatkan, silahkan. Makanya orang Arab pakai bahasa Arab. Usalli fardas subhi. Ya kan? Rak'ataini mustaqbilal kiblati. Imaman dillahi ta'ala. Allahuakbar. Arab. Di hatinya juga begitu. Tidak ada lafad yang khusus. Jadi kalau Anda nanti yang misalnya berbeda pendapat dengan yang ini, mengatakan, itu kan lafadnya tidak ada dari Nabi. Emang tidak ada. Mau dicari sampai kiamat kurang dua hari juga akan ketemu. Akan ketemu. Karena lafad ini dibantu menguatkan niat. Ta'at itu dihadirkan sesuai dengan kondisinya. Apa yang di hati itu yang dikeluarkan. Bahkan kalau Anda ingin ucapkan dalam bahasa Indonesia pun sah. Karena belum masuk sholat. Sholatnya dibuka dalam takbir. Niatnya di hati. Anda ingin kuatkan. Duh gusti. Ya. Abdibadik sholat subuh dua rokaat. Yuhunkan khusyuh ya Allah. Sebagai makmum lillahi ta'ala. Allahuakbar. Hati. Mengikuti. Kemudian bertakbir. Sah sholatnya. Jangan katakan itu tidak sah. Karena tidak pakai usalli. Itu bahasa Arabnya. Usalli. Kan? Farduh. Subhi. Rak'ataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Faham dari sini? Kalau kita menguasai banyak bahasa juga enak. Dia kan? Bahasa Arab kuasai. Bahasa Indonesia fahami. Bahasa Inggris itu kan kuasai. Bahasa Jepang. Bahasa Sunda. Hebat. Di terjemahan bisa berbagai bahasa. Da'ataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Da'ataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Da'ataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Bahasa Inggris itu kiblati makmuman lillahi ta'ala. Bisa kan? Kalau pakai bahasa Indonesia kan gak enak. Itu biasanya. Banyaklah. Tapi juga tidak semua amalan. Maaf. Tidak semua amalan. Menggunakan bahasa lokal gak bisa. Sholatnya kalau sudah masuk takbir gak boleh pakai bahasa selain Arab. Gak bisa. Karena itu langsung diberi petunjuk. Langsung dengan lafadnya. Bahasa Nabinya. Awas. Bahasa Nabinya lihat-lihat. Sholatlah kalian seperti melihat saya sholat. Bagaimana caranya? Saat dimulai dari awas sampai akhir ikuti Nabi. Di luar kasus yang terjadi pada zaman Nabi. Silahkan di luar sholat. Boleh. Tapi dalam sholat? Tidak. Karena semua bacaan masih sama dengan Nabi. Jangankan Anda mengucapkan dalam bahasa yang lain. Diterjemahkan pun gak boleh. Gak boleh awas. Sekarang banyak yang kreatif tuh. Itu dosa tuh. Penerjemahnya. Orang sholatnya. Macam-macamnya. Ini ada imam sholat. Sampingnya penerjemah. Bayangkan. Apa Allah gak paham dengan bacaan Anda? Yang lain bisa. Kenapa cuma Anda yang gak paham dengan bacaan itu? Allahuakbar. Allahuakbar. Bayangkan. Saya gak kebayang kalau yang gak bisa bahasa Indonesia. Dibawa ke daerah pedalaman di Sunda. Diterjemahkan sama Sunda. Allahuakbar. Gusti Anu Agung. Betawi yang gak bisa bahasa Indonesia. Allahuakbar. Tuhan gua gede. Kacau ibadah itu. Dan itu gak benar. Itu gak benar. Hilangkan coret yang seperti ini. Paham seperti ini? Kesimpulan yang pertama. Apakah melafatkan niat? Bagian dari niat? Bukan. Melafatkan niat itu bukan niat. Melafatkan niat untuk menguatkan? Niat. Niat. Kalau tidak melafatkan apakah sah sholatnya? Sah sholatnya. Kalau tidak berniat tapi melafatkan apakah sah sholatnya? Sah sholatnya. Sah sholatnya. Mustahil. Bagaimana bisa melafatkan kalau gak ada niatnya? Sah sholatnya. Ini belum melihat sudah menyimpulkan hukum. Yang ini menyimpulkan hukum pada sesuatu yang kita tidak pahami. Di pertanyaan yang salah itu melahirkan jawaban yang seperti ini. Pertanyaannya sudah keliru kalau orang salah nanya. Gak usah dijawab. Saya ulang. Apakah ketika tidak melafatkan sah sholatnya? Sah sholatnya. Apakah kalau tidak berniat kemudian kita melafatkan sah sholatnya? Tidak. Sah sholatnya. Mustahil seseorang melafatkan kalau tidak berniat. Itu cernak dengan baik. Cernak dengan baik. Cernak. Jangan tersesat walaupun di jalan yang benar. Soal, soal. Hati-hati. Hati-hati. Itu pertanyaan kurang tepat. Karena mustahil orang melafatkan kalau gak ada dalam hatinya. Semua yang dilafatkan itu ada dalam hati. Akad nikah karena ada gejolak di hati. Keluar dalam bentuk lafat. Eh. Ankah tukah saya nikahkan. Saya kahinkan engkau dengan putih. Saya bernama si Fulan. Binti Fulan. Dengan maskawin misalnya gelang emas besar 2 kilo. Dibayar tunai. Banyak? Dijawab. Saya terima nikahnya si Fulan. Binti Fulan. Dengan maskawin yang bersangkutan. Atau dengan maskawin yang tersebut. Dibayar. Ngutang. Bayar tunai. Itu kan di hatinya. Keluar dalam bentuk lafat. Sama. Syahadat juga begitu. Begitu disebutkan di lisan. Tembusnya kan ke hati. Dari hati yang paling dalam. Aku menyampaikan apa yang aku rasakan. Kita sampaikan cinta kita bersama di dalam lisan. Dan kita tuliskan dalam buku kita. Nikah kita yang jadi pegangan. Jadilah BPKB. Buku pernikahan kita berdua. Catat. Itu. Luar biasa. Apa hubungan dengan niat? Cari aja. Kesimpulan. Satu. Kesimpulan yang kedua. Apakah seorang kalau jadi imam. Dia tidak melafatkan. Boleh kita bermakbum di belakangnya? Boleh. Boleh kita protes? Boleh aja kalau nanya. Boleh. Yang tidak boleh itu protes. Dengan cara kemudian menjelekan atau yang lain. Kalau makmumnya. Di belakang imam yang melafatkan niatnya. Boleh? Kenapa jadi pelan? Boleh. Imamnya melafatkan. Anda bermakbum di belakang. Boleh tidak? Boleh. Apa yang salah? Apa yang salah? Boleh silahkan. Anda beda pendapat? Boleh. Tapi Anda mesti tahu. Yang beda pendapat dengan Anda pun punya dalil. Kita hormati dalilnya. Hormati dalilnya. Kalau Anda merasa saya tidak tentram Ustaz. Belajar dulu supaya tentram. Dalam rangka belajar itu. Solatnya mungkin cari dulu di tempat lain. Dengan imam yang tidak melafatkan. Setelah paham pelajarannya. Silahkan kembali ke jalan yang benar. Jalan yang benar itu bukan makmum di belakang orang yang melafatkan. Maksudnya kembali ke jalan yang benar dengan pemahaman yang benar. Kalau ada yang begini dalilnya ada tenang. Kalau yang begini dalilnya ada tenang. Duhur imam dilafatkan. Tidak dilafatkan. Benar. Yang salah. Yang tidak solat. Atau solat yang tidak berniat. Itu salah. Jelas? Kesimpulan pertama. Simpulan yang kedua. Ada tiga pendapat tentang persoalan niat yang dilafatkan ini. Yang pertama. Itu mutlak membolehkannya. Dalam keadaan was-was atau bukan. Ini kelompok yang tadi kita sebutkan. Yang kedua. Menolak secara mutlak. Sama tidak mengamalkannya. Karena dasar kekhawatiran. Kalau itu. Menyalahi apa yang Nabi ajarkan. Kemudian yang ketiga. Itu lainnya juga sudah ada. Yang ketiga adalah. Mengambil yang pertengahan. Kalau saya pribadi. Saya condong yang ketiga ini. Tapi saya tidak bisa paksa antum. Kalau dalam fikir itu. Ada mukoran tilmadahi. Perbandingan antara madhab. Kemudian diambil suara yang paling kuat. Rajih. Nah prosesnya disebut dengan tarjih. Mana yang paling kuat. Kalau saya pribadi. Saya melihat ini yang paling kuat. Bagian terakhir ini. Jadi. Pertama. Kembalikan dulu ke awal. Ke dasar. Tanpa harus melafatkan. Jadi begitu kemudian. Antum amalkan. Nah kalau ada perasaan kurang nyaman. Remuskan. Praktik remuskan kurangnya dipakai. Rasakan akan meninggal. Kemudian ta'awud. Baca tiga suara yang terakhir. Mu'awadzat al-talaf. Tiga perlindungan. Surah perlindungan al-Ikhlas. Al-Falaq. Al-Nas. Itu dianjurkan. Silahkan. Ya. Bahkan Nabi katakan. Bahkan Quran langsung ayatnya. Ya. Fasta'idhubillahi minasyaitan al-rajim. Berlindung kepada Allah dari setan. Kalau ada was-was. Awas. Fa'imma yan zaganda kamen humdaz'un. Kalau ada bisikan-bisikan. Yang membuat kita was-was susah. Fasta'idhubillahi. Berlindung kepada Allah. Bisa dengan ta'awud. Bisa dengan membaca surat perlindungan. Bisa. Ya. Silahkan. Antum misalnya baca. Mohon. Antum gak bisa berdiri sambil duduk. Baca. Baca ayat kursi. Ya. Belum juga kuat. Lempar sekali dengan kursinya. Ya. Bus. Dan seterusnya. Dikuatkan. Kuatkan maksimal. Rasakan akan wafat. Ya. Nah. Kalau kemudian. Nggak susah. Nggak bisa. Ini itu. Ini itu. Harus diucapkan misalnya. Untuk menguatkan niat. Maka silahkan. Ini ada pendapatnya untuk diamalkan. Ini yang saya kira. Termasuk pembahasan yang kita bisa utarakan. Kalau sudah begini. Nggak usah dibahas lagi. Apalagi yang paling tidak menyenangkan adalah. Yang nggak ikut kajian pun. Ikut bahas di komen-komen. Terus berselisih lagi. Wah. Ini bukan bermanhat salapus salih. Wah. Ini manhatnya. Usak. Ini menyimpang. Ini ketentuan begini-begini. Sudah lah. Mau sampai kapan begitu. Sudah. Kita perbaiki diri saja dengan baik. Jangan sampai dapat pahala. Tapi dihilangkan lagi. Kasian. Bahkan yang paling berbahaya itu. Sudah punya pahala. Pahalanya hilang. Dosa orang diambil juga. Itu muflis. Ada hadisnya. Ada hadisnya. Kalau saya sih nggak ada masalah. Kalau ada yang kurang tepat. Saya kan pribadi yang sangat terbuka. Disampaikan. Sampaikan aja langsung. Saya perbaiki kalau memang itu keliru. Kalau dia bikin status mah nggak ada ujungnya. Kalau pengen diskusi silahkan datang. Kalau cuma kesalahan disampaikan di jamaah Anda. Tapi Anda nggak pengen diskusi. Ya susah kalau begitu. Ustaz itu menyimpang. Jangan diikuti. Begini-begini. Saya ajak diskusi nggak datang-datang. Itu kan? Saya tawarkan duduk. Nggak mau. Itu kan semuanya apa. Saya ajak minum teh nggak mau. Saya tawarin umrah juga nggak mau. Semuanya apa gitu kan? Itu kan susah kalau begitu. Ya sudahlah gitu kan. Saya maafkan tuh. Kita doakan saja. Sudah doakan. Dan Anda jangan ikut-ikut mencelah. Saya ajak nggak mencelah. Kenapa Anda mencelah? Nggak usah dicelah. Sudah. Sudah nggak usah dicelah. Kita saling memaafkan. Kita maafkan. Kalau dosa kan tau masing-masing gini. Memaafkan itu. Nanti Allah akan lapangkan hati kita. Nggak akan difikirkan lagi oleh kita. Jadi kalau kita sudah maafkan. Ditutup oleh Allah. Apa yang kaitan kita dengan dia. Jadi kita tuh dilapangkan. Nggak mikirin dia. Tapi sebelum dia minta maaf. Maka terus akan menyelimuti perasaan dia. Dan terus menggulirkan dosa dalam dirinya. Jadi kalau Anda berselisih dengan orang. Maafkan aja. Nggak ada ruginya memaafkan orang itu. Sebelum dia minta maaf pada Anda. Atau bertobat kepada Allah. Maka dosanya terus mengalir sampai kembali kepada Allah. Karena Anda sudah nggak ada kaitan lagi. Ini nggak ada ruginya. Maka dari itu sudah. Buka hati. Wala'afina. Andinnas. Maafkan. Saya pun tidak akan marah. Nggak apa-apa. Kalau benar kita koreksi. Dan jangan mau kita kemudian mempertahankan kesalahan. Itu nggak bagus. Mempertahankan kesalahan. Sama dengan menutupi kebodohan. Yang memang sudah tampak. Ya. Sudah mau apa lagi. Capek. Perbaiki. Dan jangan malu. Ya Allah menyukai orang yang salah tobat. Dibandingkan dengan orang soleh. Yang terus merasa benar. Ya. Jelas selamatnya. Jelas selamat.